Doa yang tak terkabul Di sebuah sudut ruang doa, seorang lelaki tua nampak sedang kusuk dalam permenungannya. Sampai saat ini, ia masih menyimpan memoir penuh arti setahun yang silam. Kala itu, istrinya mengalami strok berat karena beban hidup dalam rumah tangga mereka. Putra sematawayang mereka mengamili seorang gadis dan tak mau bertanggung jawab. Ia bertengkar hebat dengan sang ayah dan memutuskan untuk keluar dari rumah. Sejak saat itu, rumah tersebut hanya berpenghunikan dua insan yang telah sepuh, si suami dan istrinya yang sakit-sakitan. Setiap malam, tak jenuh si suami terus mendoakan kesembuhan istrinya. Namun, tahun terus berganti dan sang istri hanya berada di kursi rodanya. Sang suami menjadi semakin putus asa. Ingin ia menggugah Tuhan yang sama sekali tak peduli pada keluhan hatinya. Ia merasa doanya sia-sia dan berkeinginan untuk berhenti dalam memancatkan doa-doa kepada Tuhan. Tetapi, ia tahu bahwa doa adalah satu-satunya kekuatan untuk bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Memasuki tahun keempat, kondisi sang istri semakin memburuk. Ia bahkan tak bisa lagi duduk di kursi rodanya dan diajak berkeliling oleh suaminya untuk menghirup udara segar di kompleks sekitarnya. Kini, ia terbaring saja diranjang. Si suami pasrah. Ia tahu bahwa maut akan segera merenggut belahan jiwanya. Air matanya seakan telah kering. Dalam hatinya, hanya sebuah kalimat yang terus mengalir. Tuhan tolong. Tuhan tolong aku. Tanpa diduganya, putra sematawayangnya yang telah pergi, tiba-tiba datang dan berlarian masuk ke kamar menghampiri orang tuanya. Ia menangis istiris dan berteriak-teriak memohon ampun kepada orang tuanya. Sang ayah tak mampu berkata-kata. Ia hanya membelai rambut kepala putranya dan memeluknya erat di samping sang istri yang hanya bisa memandang mereka dalam tangis. Terkenanglah si bapak bahwa beberapa menit setelah kekasihnya menghampuskan nafas terakhir, Ia mendapat bisikan sang istri. Putraku telah kembali. Itulah sukacita yang telah menyembuhkan aku. Kini ia sadar bahwa doanya yang tidak terkabul itu telah digunakan Tuhan untuk menempah hidup batinnya secara benar. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk masing-masing orang. Tuhan tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan manusia. Maka tidak patut memaksakan kehendak diri pada yang ilahi. Karena kehendak Tuhan selalu sempurna, terbaik, dan indah pada waktunya.